Intro Untuk bergabung di setiap kelompok-kelompok tersebut dan bisa sharing satu sama lain. Apa yang akan di-sharingkan? Silahkan di kertas yang berbeda atau di lembaran yang Bapak-Ibu siapkan, silahkan ditulis 6 poin ini. Singkat-singkat saja, tidak perlu detail. Yang penting Bapak-Ibu bisa menceritakan kepada teman-teman di dalam kelompok masing-masing. Seperti itu ya. Silahkan dipersiapkan. Saya beri waktu sekitar 2 menit untuk mempersiapkan apa yang akan diceritakan. Boleh? Silahkan. Yang pertama adalah apa peristiwa yang pernah Anda alami. Anda boleh membayangkan hal-hal buruk yang pernah terjadi pada diri Anda. Lalu temukan emosi negatif yang Anda rasakan. Kemudian tanyakan pada diri Anda apa dampaknya gara-gara emosi negatif tersebut pada saat hal tersebut terjadi. Lalu coba ubah. Ubah dengan makna positif. Silahkan Anda tuliskan kira-kira makna positif apa yang bisa kita miliki. Kemudian emosi apa ketika makna positif tersebut muncul. Dan apa dampaknya bagi Anda. Oke. Waktunya 1 menit lagi. Tuliskan poin-poin saja dan nanti silahkan untuk bercerita. Baik. Saya akan membaginya menjadi kelompok-kelompok kecil. Nanti ketika saya sudah munculkan tombol. Di situ ada tombol join breakout room. Maka silahkan dipencet tombolnya. Maka Anda akan masuk ke dalam kelompok-kelompok kecil. Tidak perlu khawatir ketika masuk di kelompok itu loh kok saya sendirian atau kok saya bertiga kok diem semua. Silahkan nyalakan mikrofonnya dan pastikan Anda bercerita sharing satu sama lain. Dan selanjutnya nanti teman-teman akan otomatis saya panggil kembali ke ruangan besar ini. Oke. Mas Abdul bertanya. Mas kelompoknya gimana mas? Kelompoknya akan saya bagi secara otomatis dengan sistem yang ada di Zoom. Jadi Bapak, Ibu, teman-teman tidak perlu bingung. Nanti akan ada tombol join. Dan begitu sudah masuk ke join silahkan Anda bercerita tentang 6 poin tersebut yang sudah Anda tuliskan di kertas. Gitu ya. Baik. Saya akan coba mulai untuk meluncurkan tombolnya. Silahkan dipencet untuk breakout room-nya ya. Silahkan. Ya. Boleh di klik. join. Silahkan. Baik. Ada yang sudah bercerita atau sharing dengan teman-temannya tadi di kelompoknya? Ba'lina Herlina. Bu'lina Herlina boleh sharing tadi sudah berbagi dengan temannya. Iya, Pak. Belum sempat semuanya. Oh, gitu. Gak apa-apa. Kita nanti akan minta beberapa untuk sharing di ruangan ini, di ruangan utama. Iya, iya. Dan nanti kita bisa dengarkan beberapa cerita versi teman-teman masing-masing dalam mengubah emosi dari negatif menjadi positif. Iya, iya. Iya, iya. Wah, Mbak Nuri sudah cerita. Silahkan. Berarti kayaknya Mbak Nuri siap ini untuk berbagi. Baik, selamat datang kembali. Oke. Selamat datang kembali, teman-teman. Di ruangan utama. Tadi sudah ada beberapa yang sharing di kelas atau pop-pop masing-masing. Bagi yang belum, gak usah khawatir. Kita akan undang beberapa orang untuk bisa sharing. Di sini Mbak Siti DJ atau Ibu Siti DJ juga sudah standby untuk nanti akan mengulik kira-kira cerita apa yang bisa dibagikan. Silahkan, Ibu Siti DJ. Tadi sudah ada satu orang yang mau berbagi, yaitu Mbak Nuri. Iya, Mas Jawad. Mbak Nuri. Iya. Oh, iya. Baik, silahkan Mbak Nuri kalau mau bercerita agar orang lain atau teman-teman kita yang ada di sini mendengarkan cerita Anda. Dan tentunya sangat bermanfaat bagi mereka. Nanti saya tambahin, jika perlu. Silahkan. Masih terdengar azam, Ibu Siti. Oh, masih terdengar azam. Soalnya sebelah masjid di rumah saya. Oh, sudah maghrib. Sudah asar. Pasar, iya, iya. Dari mana, Mbak? Dari Jember, Ibu? Oh, dari Jember, ya. Sudah asar, ya. Di sini belum. Bukan lagi kayaknya. Baik, ada Mas Nabil angkat tangan. Sepertinya Mas Nabil siap untuk sharing. Silahkan, Mas Nabil. Maaf, sebelumnya ini sharing tapi sedikit bertanya juga mungkin ya sama Bu Siti DJ. Ya, boleh, boleh, Mas. Mungkin ini emosi negatif yang sering saya rasakan gitu ya karena ya kebetulan saya aktif di komunitas dan sering ya di... Ya, ini tuh saya sering kali mengalami peristiwa, ya bahasanya dicuekin lah gitu ya. Ketika ngobrol dengan anggota itu kadang suka gak nyambung gitu. Jadi, lebih banyak saya yang menggali gitu. Jadi, tidak ada anggota yang sulit untuk ngobrol gitu. Mungkin dalam diri saya tuh ya muncul perasaan marah, bingung, kesal. Karena saya sendiri gak paham gitu. Ini kenapa gitu. Dan memang ini apa ya ketika saya tanyakan kepada anggota yang lain, memang anggota yang lain pun merasa ya orang ini mah emang seperti itu gitu. Orang ini mah memang seperti itu, sulit diajak ngobrol gitu. Tapi ini saya muncul perasaan kasihan juga gitu sama dia tuh. Karena memang dari pengakuan keluarganya, seperti yang sudah tidak punya semangat untuk meraih cita-cita gitu. Ya, ini sedikit-sedikit bertanya gitu. Karena sampai sekarang saya belum menemukan gitu kira-kira apa gitu yang harus yang anggota saya tersebut gitu. Oke, jadi ini tidak terjadi pada diri Bapak ya. Siapa tadi Pak namanya Pak? Tapi anggotanya ya Pak ya? Karyawannya ya Pak? Pak Ebil? Nabil. Pak Nabil. Oke Pak Nabil. Tentunya saya tidak bisa langsung memberikan jawaban gitu karena kan orang lain ya, bukan Bapak. Namun jawaban sementara saya adalah, Bapak bisa tanyakan kepada dia karena ini saya memakai metode yang sangat simpel. Sebenarnya metode ini adalah metode timeline terapi yang saya belajar dari TCM dari Inggris. Terus awalnya apapun peristiwanya, misal aku kondisinya itu tidak percaya diri loh. Tidak percaya diri kan bukan emosi. Emosi terkait rasa. Kalau memang Anda tidak percaya diri, apa yang Anda rasakan? Misal, anggota Bapak bilang, saya itu marah sebenarnya. Marah tapi tidak jelas gitu. Oke, kalau memang marah tidak jelas, pertama kali kamu marah yang rasanya kayak itu tuh, itu kapan? Boleh Bapak tanyakan. Ini kan sebenarnya sudah masuk sesi terapi ketika orang ini mungkin mengalami trauma gitu ya, atau bobia itu sudah masuk sesi terapi. Tapi ini adalah metode yang sangat aplikatif yang bisa Bapak lakukan. Tanyakan kepada dia, kapan pertama kali merasa yang seperti itu, yang tidak jelas itu loh. Lalu kalau dikasih nama, itu emosi apa? Marahkah? Sedihkah? Ngerasa bersalah? Sakit hati atau apa? Kalau memang misalkan tidak pede dan ketemu saya itu marah, what do you want? Apa yang kamu inginkan kalau kamu tidak marah? Oke, aku kepingin percaya diri sih sebenarnya. Oke, percaya diri itu apa rasanya? Percaya diri itu, saya itu tenang loh kalau merasa percaya diri, berarti kan sudah ketemu. Dia marah, keinginannya, kepingin, percaya diri. Seperti saya dulu, saya marah, yang aku inginkan adalah berani. Itu harus ketemu ya Pak ya. Nah, nanti kalau sudah ketemu, berikutnya nanti ada cara memunculkan state. Karena orang tahu banyak, oh aku ini sudah pada posisi di A loh, PS. Di S-nya itu begini loh, aku tuh pengen nyaman dan percaya diri. Tapi ketika dia enggak melakukan state yang akan saya bagi nanti ini, juga ya hanya seperti pengetahuan aja, hanya sebagai bayangan aja. Karena dia enggak merasakan sensasi rasa yang dia inginkan gitu Pak. Jadi nanti ketika pulang dari webinar ini, Bapak bisa tanyakan kepada dia, sekarang tuh rasanya apa, kapan pertama kali, dan apa yang kamu inginkan. Kalau kamu inginkan, sudah ketemu, maka apa rasanya. Gitu ya Pak ya, jawaban sementara itu. Baik, terima kasih boleh tepuk tangan untuk Mas Nabil yang sudah bertanya. Dan terima kasih Ibu Siti DJ sudah memberikan pencerahan dan jawaban gitu ya. Semoga nanti bisa dilanjutkan untuk diskusinya. Grup kita juga masih ada, silakan untuk bisa dimanfaatkan. Oke, Ibu Siti DJ kita akan lanjut ke slide. Oke, kita persilahkan ada yang mau sharing. Ya, sebelum slide kedua, adakah teman-teman yang ingin sharing mungkin satu orang lagi teman-teman? Satu orang lagi ya, ada Mas Tama Bu. Ada Mas Tama yang mau bertanya. Oh ya, silakan Mas. Ya, baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, jelas ya selanjutnya ya. Ya, baik Bu. Jadi saya mau nanya, Bu, kalau emosi yang kita keluarkan untuk pembuktian kepada Bos misalnya, kepada Bos itu, apakah itu baik atau tidak? Bentar, sebenarnya kok agak sedikit, ini Mas Jamin, 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 nggak jelas gitu. Boleh keras lagi, Mas Tama? Ya, halo. Ya. Bu, apakah ini emosi yang kita keluarkan bentuknya pembuktian kepada Bos yang misalkan kita pernah ditolak? Misalkan kita mengajukan satu proposal, terus ditolak. Oh enggak lah, saya nggak ingin pakai proposalnya. Terus kita, emosi yang kita keluarkan, yaudah. Kita buktikan nih proposal ini, diaplikasikan di kita sendiri dan biar Bos itu melihat kita berhasil gitu. Nah, itu termasuk negatif atau positif, Bu? Oke, terima kasih Mas Tama atas pertanyaannya. Nah, kalau menurut Mas Tama, ketika ditolak itu rasanya apa? Ya, lumayan sakit hati sih, Bu. Lumayan sakit hati. Kalau 1 sampai 10 di angka berapa, Mas Tama? 1 sampai 10 ya di angka 7 lah. Di angka 7. Lumayan sakit hati. What do you want, Mas Tama? Apa yang Mas Tama inginkan kalau Mas Tama nggak sakit hati? Ya, ngakuin pembuktian itu. Kalau proposal yang saya kerjakan itu ya... Ketika Mas Tama melakukan pembuktian bahwa proposal aku ini keren loh, terbukti loh, oke banget loh, kalau diterima udahlah kamu tuh untung loh, gitu kan? Ya, betul. Itu yang diinginkan ya? Ya, betul-betul. Ketika diterima mah no problem, tetapi ketika ditolak kan tadi sakit hati. Nah, kalau sudah ketemu sakit hati, padahal yang Mas Tama inginkan itu apa kalau nggak sakit hati? Perasaannya gitu. Enggak, yang diinginkan. Kan sakit hati mau nggak? Enggak kan? Enggak, iya, iya. Jangan terkait tentang persoalan atau problem, karena emosi adalah free content. Emosi saja. Padahal sebenarnya Mas Tama ingin itu kalau nggak sakit hati apa yang diinginkan? Ya, ingin berhasil. Ingin berhasil, oke. Kalau Mas Tama berhasil, rasanya apa? Rasanya ya bahagia, bersyukur. Oke. Ketika Mas Tama ngerasa bahagia, pernahkah ada peristiwa yang ketika Mas Tama merasakan peristiwa itu rasanya bahagia? Apa peristiwanya? Yang pernah dulu, jadi nggak yang ini, nggak terkait tentang ini. Oh, iya, iya. Ya, ada. Kalau dalam kerjaan misalnya ya berhasil mimpin satu I.O. misalkan gitu. Oke. Berhasil ketika memimpin I.O. bahagia, oke. Apa kalimat yang diucapkan oleh orang yang menolak proposalnya Mas Tama ini? Kalimatnya seperti apa? Ketika saya berhasil gitu. Ketika Mas Tama ditolak. Oh, ketika ditolak? Ya. Ya, dia bilangnya, saya belum perlu untuk ngelakuin ini gitu. Nah, oke. Belum perlu, ya. Ya, tadi itu kan kita belajar banget tentang emosi yang negatif ya. Emosi negatifnya kan udah ketemu ya Mas Tama, ya lumayan lah sakit hati di angka tujuh gitu kan. Nah, Mas Tama ditolak nih proposalnya, walaupun Mas Tama itu berusaha membuktiin, tapi dia tetap nolak nih. Tetap sakit hati, padahal yang diinginkan dia nerima. Kalau diterima kan senang gitu kan. Tapi itu kan nggak terjadi. Nah, makna apa Mas yang Mas Tama ambil? Kok Mas Tama ditolak? Saya sih langsung, oh mungkin, ya masih ada yang harus saya pelajari lah gitu ilmunya. Ilmunya belum top lah gitu. Ya, saya ngambil ini lagi apa, ngambil kursus lagi lah gitu. Untuk mendalami ilmuwan yang keselesaian itu gitu. Oke. Berarti si Bapak itu artinya apa menurut Mas Tama? Misal, kata-kata yang sudah pernah tadi kita bahas, dengan dimarai dosen berarti dia ternyata malekatku loh. Kalau aku nggak ketemu dosen itu, aku mungkin nggak akan mendapatkan nilai A. Nah, contoh dari temanku. Nah, Mas Tama nih ditolak nih gitu. Bisa saja proposal itu kalau diterima kemampuan dalam membuat proposal itu standarnya delapan mungkin. Padahal kalau Mas Tama belajar lagi dengan ditolak itu, kemudian diperbagus lagi, cara sellingnya lebih menyenangkan. Kemudian kalimat-kalimat yang diucapkan juga lebih membuat orang terdirect untuk membeli produknya yang mungkin sekarang udah sembilan menurut Mas Tama bisa diperbagus lagi. Apakah kemasannya dan lain sebagainya. Itu artinya, berarti apa arti orang tersebut bagi Mas Tama? Itu ya pembawa kebaikan lah untuk diri saya. Sekarang yang muncul emosinya apa Mas? Sekarang ya bersyukur kalau dulu pernah ditolak dan bisa belajar dan bisa dapat sertifikat di kelimuan saya gitu. Cukup? Sudah terjawab? Ya, baik. Terima kasih, Bu Siti. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Tama atas pertanyaannya. Kita lanjut, Mbak Bu Siti. Ya, teman-teman, kita masuk pada cara yang kedua. Nggak cuma itu loh, kita sudah menemukan emosi positif gitu. Tapi banyak juga kok kejadian-kejadian yang aku itu sudah ngerasa happy hidupku, tapi kok ya tetap nggak bergerak gitu. Tetap nggak tumbuh, tetap stagnan gitu. Karena apa? Teman-teman belum pernah mengasosiasikan sesuatu yang teman-teman impikan. Misal, kayak tadi Mas Tama itu menginginkan menjadi seorang marketing misalkan ya, yang proposalnya itu keren banget, sehingga ketika menawarkan produk itu langsung oke. Teman-teman bukan hanya yang pertama tadi negatif, maknai jadi positif, tapi teman-teman harus belajar lagi cara kedua yaitu memunculkan state. Nah, memunculkan state itu seperti apa? Ambil state emosi yang sudah Anda dapatkan hari ini. Nah, teman-teman semuanya sudahkah mendapatkan state yang positif hari ini? Nah, silakan semuanya teman-teman untuk mengechat ya, emosi yang sudah muncul itu apa? Agar saya tahu teman-teman pada posisi PS di mana, atau present state sekarang itu di mana. Karena tidak akan berarti apa-apa ketika Anda saja nggak tahu emosi Anda sekarang. Yuk, silakan chat dulu. Oke, bagus. Mbak Nabil, netral ya. State yang sekarang dulu teman-teman, silakan chat. Sampai jumpa di video selanjutnya. асть yang antobosannya ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. selamat menikmati